Halo apa kabar semuanya, balik lagi dengan gue Andri Ramadhan Oke kali ini kita bakal melanjutin lagi Viva 19 Karir Mode Persipura Jaya Pura Dan di video kali ini sudah memasuki pertandingan ketiga Melawan PSM Makassar Dan di kelas main sementara di Sopi Liga 1 Bayangkara berada di posisi pertama dengan poin 6 Disusul Persija sama dengan poin 6 juga Dan Persipura berada di posisi ke-6 dengan poin 4 Terus peringkat terakhir ada PSS Sleman ya, belum menang sama sekali Dan top scorer sementara dipegang oleh Samsul Arif Dari Barito Putra dengan 3 gol Dan pemain Persipura ada Marinus Wane Warlong 1 Dan asis ada Armand Zumafo Dari Bayangkara Dan dari Persipura ada Ao Inkyun Dan Nguyen Chong Puong Daftar Clean Seat Keeper Dipegang oleh Awan Seto Jangan 2x Clean Seat dari 2 pertandingan Belum kegolan sama sekali Bayangkara Dan di Persipura ada Satri Atama Di pertandingan pertama Melawan Persip Clean Seat Oke langsung aja kita ke pertandingan pertama melawan PSM Makassar Dan kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini dia pertandingan bapak pertama di Stadion Andi Matalata Makassar tandingan antara PSM Makassar melawan Persipura Jayapura bola sekarang di Ibrahim Konte ke Oinkyun Muhammad Tahir di Bero ke Rikado Salampesi Muhammad Tahir ke Oinkyun Masih melebar di kiri gawang dari Liv Chimoko Dompid dan dari Oinkyun menit kelima Persipura sudah menekan benar saja dibuang oleh Munhard tadi press oleh Samasa terawin buat Persipura Tis Bonai Muhammad Tahir shoot go Muhammad Tahir menit ke 8 gol cepat dari Persipura Jayapura bola tadi sempat terkenal pemain PSM dan merubah arah bola 1-0 PSM Makassar unggul oh sempat terkena dada dari Munhard dan bola berbelok menghasilkan gol buat Persipura Jayapura 1-0 Persipura unggul awal-awal babak pertama Zulham Zambrun Erkom Arkanen crossing Sundor Titus Bonai tadi Graham Conte Samasa mau direbut oleh Mark Locke Mark Arkanen Mark Locke Semar Kanen ke kiri ke Zulham Zambrun di crossing bisa ditepis oleh Satri Atama sekarang serang balik dari Persipura Jayapura oh sledding tadi Titus Bonai oleh Mark Locke dan kartu kuning buat Mark Locke jadi menanggar Titus Bonai Brahim Conte Moa Solosa ke Samasa bisa ditangkap dari Sudari Samasa Sengkipu melambungkan ke depan tapi Sundor Olisah Rabut oleh Titus Bonai Oinkyun Oinkyun Ibrahim Conte ke kiri ke Titus Bonai lagi crossing ke Samasa masih bisa di blok terjol oleh orang ini fans serangan balik tapi bisa direbut oleh Sengkipu Salam Pesci Titus Bonai Mohamad Tahir Yan Luzkabes Yan Luzkabes oh dijaga ketat tadi Yan Luzkabes Brahim Kote Oinkyun ke kanan Bontercu bisa ditangkap oleh Riffky Moko Dompit Sundor Oinkyun mulai sekarang di Samasa crossing ke bawah Salusa masih bisa di Sundor Aaron Evans serangan balik PSM Makassar Zulham Zambrun ke belakang ke Hasnawi Makualam masih Zulham Zambrun ke Markanan Zulham Zambrun crossing crossing tapi di blok tadi oleh Yan Luzkabes Baril Dream Mark Lok Senawi ke Zulham Mark kanan crossing oke bagus masih ada Kado Salam Pesi jaga ketat tadi Titus Bonai Titus Bonai tambahan tambahan waktu 2 menit dan selesai pertandingan babak utama kedudukan masih 0-1 buat Persib Persib mencetak oleh Mohamad Tahe tadi menik ke-8 Persib mendominasi pertandingan di babak utama PSM tidak ada sud sama sekali sedangkan Persib sud 5 oke babak kedua dimulai Mark kanan Bluim oke bagus direbut tadi Yan Luzkabes Mohamad Tahir lari mumpang ke Buas Buas ke Titus Bonai dibaca oleh Asim Kipu Berahmat ke Prem bagus sekali di Kado Salam PSI Mohamad Tahir tadi berubah dengan Markkanan jawabat dari Markkanan tadi oke bagus Bram Gonte Olisa crossing bisa disudul tadi oleh Jan Luzkabes sekarang bola Ibrahim Conte kesamasa tapi sayang bolanya masih terlalu lemah ditangkap oleh Rifkin Moko Dampit Sim Kipu Emrahmat crossing wow wow sundur tadi oleh Zulhan Zambrun masih lebar Ferdinand Sinaga dimainkan menggantikan Zulhan Zambrun Rizah Rizah Riccardo Salam Pesci direbut oleh Emrah Mah Markkanan bahaya ini Senawi Senawi ke Emrahmat Markkanan ke Purim ke Markkanu benar saja salah tadi dari Cardo Salam Pesci rupanya tadi bisa direbut oleh Emrahmat serangan balik PSM Makassar Dintaskan oleh Markkanan semua dari Purim tadi lagi-lagi Markkanan menjempol Gawang Persipura sebelumnya di Tour Pramusim menjempol Gawang Persipura Oke gue bakal ganti main Sadil gue mainin gantikan Ian Luizkabes Wanggai juga gue mainin gantikan Oinkyun Oke udah dulu itu tempat tadi Olisa direbut oleh Asnawi nah kembali sekarang PSM Nahui Mark Lok kanan Pluim Ferdinand dan botol Ibrahim Conte sekarang bola di Manuel Wanggai Mta Tahir Sintahir Samasah Oh Sayang tadi umpan Samasah masih bisa direbut oleh pemain PSM Makassar Oke bagus Titus Bonai tersep yang bagus dari Titus Bonai tadi Bahaya tadi Ribero bermain di belakang Manuel Wanggai Muhammad Tahir Muhammad Tahir Ah Sayang Lumpanya tadi terlalu deras pada Boa Salosa Boas Muhammad Tahir Bram Conte lagi Manuel Wanggai Muhammad Tahir Manuel Wanggai kembali Shoot Tapi masih bisa ditepis oleh Rifki Mokodompit Main bagus Rifki Mokodompit Oke kali ini gue bakal mainin Marinus Boas gue taruh di kiri dan Marinus di posisi bos gue harap Marinus bisa menyambut sudulannya sebelumnya juga Marinus bisa menyambut crossing dari corner kick 7 menit waktu normal di bapak kedua sayang tadi sudah pemain PSM sekarang bola di Olisa Manuel Wanggai Olisa Ibrahim Ibrahim Konte sama sesutu Mokoli Munhar tadi serangan balik sekarang PSM bola di M Rahmat sekarang masih M Rahmat wow lari kencang M Rahmat Kluin crossing bahaya umpan dari Kluin ke Ferdinand Sinaga bisa yang boleh masih melebar serangan balik cepat dari PSM Makassar Markana diganti Pugai Junior dimainkan tambahan waktu 2 menit di bapak kedua apakah PSM bisa mempertahankan kedudukan satu-satu dan selesai pertandingan di bapak kedua skor satu-satu PSM Pura bisa curi satu poin di OY kali ini belum terkalahkan sama sekali Persipura 3 pertandingan awal ini dia Elmar kanan lagi-lagi mencetak gol ke Gawang Persipura sudah 2 kali dia mencetak gol ke Gawang Persipura dan Muhammad Tahir menjadi man of the match dan sekaligus tadi mencetak gol di statistik pertandingan PSM shootnya 3 sedangkan Persipura sudah 7 targetnya 1 dan Persipura 6 disayang gol Persipura hanya 1 Drift game kondopit bermain bagus kali ini sampai ketika mencetak ke 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 kita lihat kelas semen sementara di Sopi Liga 1 di Pekang ketiga apakah ada perubahan posisi Wow Persipura turun berperingkat 7 dengan poin 5 sedangkan Bayangkara masih kokoh di atas dengan poin 7 kalian lihat hasil di Pekang ketiga kali ini PSM Seri melawan Persipura 1-1 Madura United menang kandang atas Bali United 2-1 sedangkan Semen Padang Seri melawan Persija Jakarta di Bandung menang 2-0 melawan Badak Lampung Persibaya menang 0-1 Arema menang kembali melawan Kalten Putra 0-1 dan PSS Sleman kira mendapat poin pertamanya dengan poin 1 bisa menahan Bayangkara yang memuncak kelasmen dan gambar begitu juga seri melawan PSIS Semarang Ira Persikapo dan Priscilla Lamongan masih belum bermain di Pekang ketiga kali ini di pertandingan berikutnya melawan Usamania Bonio FC Oh Firzandika sudah bisa ikut berlatih kembali Gulme Cidera kali ini home lawan Bonio FC tekan keempat Sopi Liga 1 oke kali ini gue bakal banyak rotasi pemain sama-sama gue ganti Marinus terus terus Nguyen Chong Pong gue bawa ke Speed Fusion Salam Pesci gue tarir kanan Kondisya gue ganti Bonnevo Janus Karpes gue ganti Saadil Ramdhani terus Noin Kyun gue ganti Manuel Wanggai dan Wayu dia Missy gue ganti Muhammad Tahir kali ini gue bakal pakai Dede Sulaiman di posisi Keeper ya ini disitu sayaPывать gue bawa ganti dikandikan dia music-up-face Oke tunggu aja kita Halo semuanya, Martin Tyler ini, Alan Smith bersama saya seperti biasa, selamat datang kembali di permainan di hari ini. Alan, apa yang kamu lakukan dari sisi rumah di sini hari ini? Dan ini dia kelasmen di Sopi Liga 1, bersikap berada di posisi 8, dan Bormeo ada di posisi 14. Dan Bayu dia misi, bakal bertemu kembali dengan mantan klubnya, yaitu Bormeo FC. Dan ini dia starting line up dari Persipura, Jepura. Kali ini gue masukin beberapa pemain yang jarang gue mainin. Dan ini dia starting line up dari World New IFC. Coach Mario Gomez membawa squad terbaiknya. Mohamed Conte di depan. Oke, ini dia pertandingan pekan keempat Sopi Liga 1. Pertemukan Persipura melawan Bormeo FC. Babak pertama dimulai. Manu Langgai. Graeme Conte. Wayu Diamisi. Masih Wayu Medici. Ke Manu Langgai, disitu. Masih bisa ditangkap oleh Nadio tadi. Manai Low. Singman Ilo. Dijaga ketat oleh Titus Bonai tadi. Dengan kembali. Conte. menunjukkan skill Conti kiri ke Ripet Blastori gelasut ke Conti shoot benar saja gol cepat dari Conti tadi kesalahan dari main bertahan Persifura Jai Pura tidak terlalu fokus gol cepat oleh Pusamania Bonia FC di menit 10 tidak dikawal sama sekali Conti tadi 1-0 Persifura tinggal di awal-awal menit babak pertama Matthias Conti Marin Suanewar Boa Solosa Marinus Manul Wanggai Wayu Demisi tapi di debut oleh RRB Ariandi tadi Nenang Silva turun jauh ke belakang Farastori Conti di debut oleh Titus Bonai sekarang bola di Imanul Wanggai Wayu Demisi ke Boa Solosa ke belakang lagi sekarang bola di Ibrahim Conte Titus Bonai ke Ibrahim Conte oh masih di Ibrahim Conte sekarang bola terbuka oleh pemain Pusamania Bonia FC Renan Silva Renan Silva Gedirga Rasut Conti Conti kanan Umanailo oh layah benar saja suit kencang dari Conti tadi tidak terduga-duga benar kick buat Pusamania Bonia FC wow lagi-lagi Koti sundulannya masih bisa ditepis oleh Dede Sulaiman dua kali gawang Dede Sulaiman konar kick kembali juga lasut disundul oleh Ribeiro tapi bola yang masih didirga lasut crossing sundul kembali oleh Ribeiro serangan balik Bu Asalosa Ibrahim Conte Ibrahim Conte oh boleh bisa direbut oleh gua sekarang kanan ke Sadiramdhani sisal crossing wow benar saja gol Marinus Waniwar gol keduanya di musim ini tempat dari Sadiramdhani selangan cepat dari Pusipur Jai Pura lagi dari sundulan kepala dari Marinus tidak terkawal tadi oleh Jan Nemors 1-1 sekarang kedudukan Marinus Waniwar gol keduanya di Sopi Liga 1 terima kasih terima kasih Lipatlah story Lerby Eliandry Lipat lagi Renan Silva Conti Bagus Top set Renan Silva Bagus sekali Dede Sulaiman Hendangan Renan Silva masih ditepis oleh Dede Sulaiman Connor kick tapi Buat perusamannya Borneo Renan Silva Bisa disundul tadi oleh Ibrahim Conte Dibolaskan Renan Silva Di crossing Bisa yang tadi Bolanya Connor kembali Buat perusamannya Borneo Kanan Silva Wow Jan Lammers Dari yang mengawal tadi Bagus Masih melampung di tinggi di atas Gawang Dede Sulaiman Goal kick Buat Persibura Victor Iqbonevo Victor Ibrahim Conte Wahyu Diyamisi Walshosa Oh Dibolaskan Tadi oleh pemain Bosa Manu Borneo Bola sekarang di Titus Boneh Manuel Wanggai Wahyu Diyamisi Sayang Umpan Wahyu Diyamisi Tadi masih Diblok oleh Lammers Sekarang balik Sekarang Bola Junerby Rival Astori Renan Silva Kanan ke Umaneilo Conti Kembali Conti lagi Closing Masih ada Di Biro Tambahan waktu Tiga menit Dibolak pertama Terangkan balik Sekarang Persibura Jepura Buat Jepura Sayang Berakhir Babak pertama Jepura Jepura Masih Satu-satu Gol Dicetak Gol Dicetak oleh Conti Dan Marinus Wanewar Dan ini dia Rapa kedua Nairby Riyandi Keren Yang Silva Talastori Wow Dapan Satu-dua Yang bagus Masih Diblok Tadi Crossing Dari Rival Astori Oleh Ricardo Salampeci Manulanggai Ke Ibrahim Direbut kembali Bola di Persibura Lagi-lagi Bola Jaga Jen Lemers Oke Direbut oleh Marinus Brahim Conte Wahyu Diamisi Manulanggai Was Direbut oleh Jen Lemers Manulanggai Direbut kembali Sekarang Bola di Persibura Toris Bonevo Bayu Diamisi Manulanggai Ibrahim Conte Wahyu Diamisi Ke Ibrahim Conte Kembali Ke Marinus Tapi Dibuang oleh Pemain Pusat Manio Sekarang Serangan Balik Tripast Astori Oke Direbut Tadi Riccardo Salampesi Manulanggai Direbut kembali Pemain Pusat Manio Borneo Brahim Conte Ke Boa Solosa Kanan Kesat Di Ramdhani Bisa Disundur Tadi Pusat Manio Borneo Wah Bahaya Rifat Astori Sendirian Seri Falsastori Crossing Tapi Masih ada Victory Bonevo Tapi Bola Sekarang Masih Di Renan Silva Bahaya Pak Offset Tidak Ternyata Uma Nailo Tidak Terjebak Offset Pantai Dari Renan Silva Colongan Pusipura 1 2 Benar Saja Masih Ada Olisa Tadi Aburizal Uma Nailo Sudah Mencetak 2 Gol Juga Sopi Liga 1 Oke Gue bakal Ganti Pemain Main Kion Gue mainin Tot Pere Dan Nguyen Chong Fong Gue mainin Menggantikan Boas Salosa Gue langsung Tiga Pemain Sekaligus Buat Menambah Daya Dobrak Min Chong Fong Bayu Bayu Demisi Nambut Lagi Oleh Pemain Pusaman Borneo Higo Higo Di palestri Wuh Lair Biari Andri Mau cek Tadi Kado Salen Fesi Connor Kip Kembali Buat Pusaman Borneo Dan Ini Dari Dia Yang Cetak Gol Menelong Digantikan Terence Puiri Bagus Titus Bonai Bayu Demisi Balik Totvere Victor Bonnevo Marinus Menceng Pong Sayang Sekali Bayu Demisi Tadi Terset Tadi Pemain Pusaman Pusaman Borneo Selamat Balik Sekarang Bayu Demisi Mencengpong Bagus Marinus Rebut lagi Oleh Tiki Omisial Tadi Sumpah Kayak Disundur Titus Bonai Oing Kion Wayu Diamisi Say Wayu Diamisi Masih Wayu Diamisi Masih Wayu Diamisi Wayu Diamisi Mantan Klub Dari Wayu Diamisi Wayu Diamisi Rayakan Selebrasi mantan klubnya yang sangat kencang tadi dari wayu dan emisi yang bisa ditepis oleh Nadeo tadi ke pojok kiri atas gawang Nadeo lakukan 2-2 masih ada waktu 5 menit berapa kedua Kak Sipura bisa mendapat poin 1 atau bisa mengunci 3 poin di kandang wayu dia emisi ke Sadi Ramdhani tambahan waktu 2 menit di babak kedua Sadi Ramdhani ke kiri ke Tote Pere Sadi Ramdhani cool lagi-lagi persipuram cetak cool-cool di menit akhir kali ini gol cetak oleh Sadi Ramdhani umpan dari Sadi Ramdhani lepas dari jepakan upset tadi Sadi Ramdhani dudukan 3-2 5 menit 2 gol dari Persipura-Jayapura masih ada 2-2 detik dan akhirnya selesai pertandingan bapak kedua Sipura-Jayapura mengamankan 3 poin kandang menit-menit akhir cetak oleh Sadi Ramdhani one of the better performers today Alan well he was arguably his team's best player so I think it was fitting that it was him just when his team needed him to grab that late winner working hard just to see dan ini dia statistik dari pertandingan shootnya 4 berbanding 6 targetnya 4 berbanding 5 positionnya 51% berbanding 49% oke dan Sadi Ramdhani menjadi man of the match di pertandingan kali ini dan ini dia hasil di pekan keempat Bali United melawan Tira Pesikabo masih berlangsung pertandingan sedangkan PSIS melawan Semen Padang juga masih berlangsung skor 1-1 PSM Makassar melawan Kaltawam Putra sudah full time Liga satu-satu dan kita lihat kembali kelas men bukan keempat di Liga satu berubah posisi di kelas men sementara Madura United tidak ada di posisi pertama dengan poin 10 Bayangkara turun di dan Bayangkara turun ke posisi kedua dengan poin 8 hasil pertandingan hasil pertandingan di pekan keempat Pesikura menang 3-2 kas Borneo tadi PSM juga seri 1-1 Bali United menang 1-0 kas dirap Sikabo PSIS melawan Semen Padang seri 1-1 tersebaik juga seri 1-1 melawan Persi Jaya Jakarta Arema kalah di kandang melawan PSS Sleman akhirnya PSS Sleman bisa mendapat 3 poin terutama Madura United menang 2-1 atas Badak Lampung Bayangkara ditahan di Banggol Persi Bandung dan Persela kalah 1-2 atas Barito Putra dan Persipura naik ke peringkat keempat dengan poin 8 dari 2 kali menang dan 2 kali seri dalam posisi terakhir ada Persilu Badak Lampung yang poin nya 0 PSS tadi sudah menang oke pertandingan berikutnya melawan PSS Sleman baru menang tadi melawan Arema FC oke udah dulu di video kali ini terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like komen dan subscribe gue Andri Ramadhan Ciao Sleah Sleah Terima kasih telah menonton!